Bismillahirrahmanirrahim Dia berada di hadapan orang Maka dia lah orang yang Miliki fadlun, keutamaan Barang siapa? Yang sirnya Sama dengan yang jaharnya Sembunyinya Sama dengan yang jaharnya Maka dia katakan itu adlun Tapi barang siapa? Ibadah sirnya Lebih sedikit, lebih minim Dibandingkan ibadah yang jaharnya Bahada gurur, berarti dia Tertipu Khawatir, berarti dia ibadah hanya karena Kalau mau dilihat dan disaksikan Orang Kalau tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu Sudah Tidak beramal Kita berlindung pada Allah dari Sifat tersebut Karena ada ibadah, ibadah qalbiyah Yang dimana Itu pun perlu kita perhatikan Yaitu keikhlasan Dalam ibadah Bukan hanya Ikut-ikutan Bukan hanya Terbawa suasana ibadah orang lain Dan akhirnya kita juga jadi semua Jangan Ketika bersendiri Bahkan Kenapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di bulan syaban Banyak berpuasa Ketika Itu beliau jelasin Kata para ulama Suatu waktu Waktu yang dimana Kebanyakan orang lalai dari ibadah Ketika ada yang mengerjakan ibadah Di waktu tersebut Itu adalah waktu yang lebih Afdar Berarti dia sadar Tetapi orang lalai Kalau takar orang sadar Ikut sadar Ya wajar Terbawa suasana Tapi ketika dia sadar Orang-orang lalai Menunjukkan Lurus hatinya Bagus niatnya Ikhlas apa yang dia Lakukan Makanya Ketika Seorang yang dia Baca Al-Quran Disertai dengan Menjaga Salat-salat Nafilah Yang rawatib Juga salat Tuhat Kemudian Tahiatul Masjid Kemudian Baca zikir Zikir yang Thabit Kemudian doa Doa selum tidur Dan juga Doa setelah Salat Doa di waktu Sahar Di waktu Sebelum Terbitnya Fajar Kemudian Disertai dia Belajar Melihat kepada Ilmu yang Bermanfaat Dan menyebukkan Diri Dengan ikhlas Pada Allah Serta dia Beramar Ma'ruf Nahimumkar Yang seperti ini Maka Termasuk Syuglun Azimun Sebuah Kesibukan Yang Mulia Menyebukkan Hatinya Dengan Menyebukkan Dirinya Dengan Ibadah Kalau Tidak ada Lain yang Harus Dia Lakukan Sibukkan Dengan Ibadah Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sibukkan Sibukkan Terima kasih.